Pemirsa Gusti Ayu Dewanti atau dikenal Dea Only Fans kemarin sore mendatangi Direkturat Kriminal Umum Polda Metro Jaya guna wajib lapor selama sepekan dua kali atas kasus pornografi dan undang-undang ITE. Dea hanya dikenakan wajib lapor atas kasus pornografi dan undang-undang ITE setelah Polda Metro Jaya menetapkannya sebagai tersangka atas penyebaran konten Asusila di laman web Only Fans lantaran masih harus menyelesaikan kuliahnya. Dea juga meminta maaf kepada masyarakat Indonesia atas kasus yang menjeratnya. Sementara kuasa hukum Dea, Abdillah mengatakan Only Fans tidak bisa diakses oleh semua orang dan saat ini aplikasi tersebut sudah terblokir.